Intro Assalamualaikum Wr. Wb Tribuners di luar sana Kembali lagi bersama kami Dalam acara program tamu kita Dari TribunPanang.com Tribun Network Dan kebetulan pada kesempatan kali ini Kita kena teman tamu yang sangat istimewa sekali Seorang sosok muda Yang menginspirasi Basal dari Sumatera Barat Yang tengah hati Hadir bersama kita pada sore hari ini Silahkan Uni Assalamualaikum Wr. Wb Hai Tribuners Aku Serini Roza Tahya Sarjana Kedokteran Saat ini aku baru saja lulus Sarjana Kedokteran di Universitas Baitur Rahman Baik Nah Betul Uni dokter muda ya Dokter muda dari Tanah Pesisir Selatan Jadi gini nih Boleh cerita sedikit Tentang bio profile Uni Uni ini Kedokteran apa aja Setelah kedokteran Mau ngapain nantinya Silahkan Uni Oke Aku itu baru lulus dari Universitas Baitur Rahman tahun ini Ya baik Untuk kegiatan aku menjelang menunggu untuk koas nanti di bulan Maret Aku sekarang berjabatan di Pesisir Satan sebagai Uni Intelijensia Jadi kegiatan wajib aku sekarang itu aktif di Uni Intelijensia Pesisir Satan Iya Waduh sangat Banyak sekali kegiatan Uni ya Setelah Kedokteran juga ikut sumbari Aktif juga di tanah kampung sendiri gitu loh Atau juga sebagai Uni Uni apa dulu nih Uni Aku Uni Intelijensia Intelijensia Mantap sekali Ini kebetulan Uni Selain kegiatan Uni di Udah Uni Pesisir Selatan Saya juga pernah dapat informasi terkait Uni itu Bahwasannya Uni juga seorang Entrepreneur ya Iya Kalau boleh tahu cerita sedikit ini tentang apa di sini usaha yang Uni sekarang Tekuni dan Uni Jalani PT Mia Travel Itu bergerak di bidang angkutan orang dan barang Kemudian aku Direktur di Seri Advertising dalam percetakan Dan aku merupakan CEO dari PT Bumi Nusantara Bumi Nusantara Iya Bumi Nusantara Jadi PT ini kalau nggak salah saya dapat informasi Ini bergerak dalam distributor BBM ya Kalau nggak salah ini Bukan Kalau PT Bumi Nusantara itu di dalam bidang bahan pembuatan jembatan dan jalan Oh begitu Berarti saya salah kampung berarti ya Iya Untuk Tribuners ini Ini Uni sangat menginspirasi sekali Yang aku juga sebagai pengusaha Pengusaha muda Yang bisa menjadi contoh bagi keolah-keolah muda Serta Tribuners di luar sana nantinya Begitu nih Kemudian Uni Ini kemarin saya juga dapat informasi dari Instagramnya Uni ya Uni ini seorang Instagramnya belu-beluang kayaknya ya Wah Boleh Uni sedikit sedikit Bagaimana sih kaya-kaya dari Uni agar bisa menjadi contoh untuk keolah-keolah muda di sana? Ya kalau dari aku pribadi Itu lebih berkhusus untuk memberikan motivasi terhadap adik-adik yang di bawah saya Karena yang kom komilenial sekarang terkhususnya anak-anak SMA Karena menurut aku pribadi SMA itu merupakan persimpangan jalan Iya Persimpangan jalan yang mungkin dari adik-adik aku beberapanya ada yang abu-abu Nah dari sana aku mencoba berusaha untuk memotivasi mereka Terlebih untuk adik-adik aku yang merasa berasal dari keluarga yang kurang mampu Karena beberapa kali aku dengar ketika aku turun bermasyarakat sebagai Uni Itu ada yang bercita-cita tinggi untuk masuk perguruan tinggi Tetapi kembali teringat bahwa saya dari keluarga ini loh Un Nggak bisa Nah di sana saya ingin memotivasi bahwa pendidikan itu tidak melulu berpengaruh terhadap ekonomi keluarga Betul sekali Uni Nah gini kalau Uni ini banyak pengalaman-pengalaman yang ini dapat mungkin di dunia pendidikan Di kampus yang telah Uni implementasikan ke masyarakat itu apa aja nih Dari bidang kedokteran ini dulu Untuk di bidang kedokteran itu ketika aku turun ke lapangan bermasyarakat sebagai Uni Intelijensi Karena basic aku memang seorang sarjana kedokteran Jadi aku turun untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahan penyalahgunaan narkoba Nah ini agak sedikit ini pertanyaan dari saya ya Untuk prakribuner sejual sana Bahwasannya Membagi waktu di dalam masa perkulian langsung-langsung pendidikan untuk terjun ke dunia bisnis Itu agak Apa namanya Agak mirip sekali untuk sebagai seorang muda Jadi dari Uni Kok Uni bisa gitu Bisa membagi waktu menjadi seorang CEO Tadinya contohnya Untuk mengenai perusahaan ini Pada travel seperti ini Sedangkan Uni masih kuliah di dunia kedokteran Waktu itu ya Cipta dengan sedikit Terkait hal itu Ya untuk kaum komilenial sekarang Mungkin mereka tuh ada dari beberapa mereka tuh yang memperbanyak kokteel untuk nongkrong Iya Nah waktu itu yang bener-bener Aku minimalkan banget Kalau bisa dikatakan Bahkan dalam sebulan mungkin aku hanya sekali nongkrong Wih Ya karena Kadang waktu itu tuh Akan bermanfaat kalau kita melakukan kegiatan positif Iya bener Bukan bermaksud nongkrong dengan teman-teman Tidak positif Tetapi Ada baiknya mencari kegiatan yang lebih positif daripada itu Apalagi kegiatan yang bisa membantu masyarakat banyak Betul sekali Iya Jadi Banyaklah dari Kita ingat dan Uni ini bisa membantu masyarakat di luar sana yang Dalam konteks ini ya Kurang mampu Insya Allah Nah jadi gini nih Tadi juga Mungkin Saya juga pernah baca dari Kekiatan-kekiatan Uni juga Di Instagram Uni atau dimanapun Uni Bahwasannya Seorang Mahasiswa Seorang mahasiswa Seorang Yang sedang menunggu pendidikan Atau setelah selesai pendidikan Banyak orang Ingin terjun langsung ke dunia kerja Bisa terjun langsung ke partai politik Bahkan Atau akan menjadi entrepreneur seperti Uni juga Bisa dilintis dari Pasar kekuliah atau sebelum perkuliahan Nah Gini tadi Uni Saya kasih informasi ya Bahwasannya Uni pengen terjun juga menjadi perwatan dari paket Sedikit cerita Kenapa Uni tertarik Untuk terjun ke Uni tersebut Sedangkan Uni Dengan perprofesi semula yang dokter Dokter ini menjangan Sangat menjangan sekali Dari seorangnya Dokter Serin Ilarozatasia ini Sempat pengen terjun ke dunia Bisnis dunia Ke dunia Politik Ceritakan sedikit ini Kenapa bisa Untuk terjun Step-step-step Seperti itu Sedikit saja Baik Kalau khususnya terjun ke dunia politik itu Karena Tadi yang aku bilang Bahwa Salah satu profile aku Sebagai Uni Intelligency Iya betul Nah itu ketika turun ke Bermasyarakat itu Mendapatkan beberapa aduan Dari masyarakat Khususnya Tentangan pasti tentang kesehatan Karena mereka Beberapa dari mereka juga tahu Kalau aku tuh seorang dokter Jadi Dari keluhan-keluhan masyarakat itu Aku berpikir Bagaimana caranya Untuk membantu mereka Nah di kampus itu Memang ada Mata kuliah Intervener Nah aku ingat banget tuh Ada dokter aku Yang aku kagumi banget Namanya dokter Anissa Dokter Anissa itu Pernah bilang Kalau dokter ini Nggak melulu Cuma tentang dokter Yang mau ngobati pasien Kata dokter Anissa Kita bisa bermanfaat Bagi orang banyak Secara langsung Dan secara sekaligus Karena kan Kalau kita tahu Dokter itu Yang dibantu Pasien yang datang Ke ruangan kita Jadi kata dokter Anissa Bagaimana sih Kita bisa bantu orang langsung Secara banyak Masyarakat luas Itu kita coba Menjadi pembentuk kebijakan Nah dari sana Juga aku berpikir Oh iya Aku harus menjadi Salah satu Pembentuk kebijakan Biar tidak selamanya Hanya menampung Dari keluhan-keluhan Masyarakat aku Mereka mengatakan Bahwa kebijakan Kesehatan saat ini Itu mengkhawatirkan Terutama bagi mereka Yang ekonominya Menengah kebawah Iya Jadi begitu tribuners Sedikit cerita Kenapa beliau ini Pengen terjun Ke dunia politik Dan dunia usaha Begitu juga Singkatnya dari beliau Nah Ini ya Dari Uni sendiri Rasa Inginnya Terjun ke dunia politik Itu sangat tinggi banget ya Ini Uni pengennya Bergabung di parpol Partai politik Atau pengen Peseorangan Nah jujur aku Sangat pengen Peseorangan Karena fakta politik Di Indonesia Itu kalau bergabung Dalam partai politik Sepertinya masih ada Kerajaan-kerajaannya Nah aku memang Menyalurkan Aspirasi rakyat Itu melalui aku Jangan Harus Di bawah Kebijakan Dan tekanan-tekanan Parco lagi Baik Ini Sangat inspirasi banget ya Bahwasannya Untuk tribuners Di luar sana Jarang sekali Kita temui Orang-orang Atau anak muda Di zaman sekarang ini Yang berpikir panjang Untuk masa depan Bangsa Masyarakat Ataupun untuk pribadinya Jadi Setelah itu Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang harus saya tanyakan Cuma Ini agak lebih Ke Keluarga Sebenarnya Kalau boleh tahu Untuk tribuners Mungkin kepo juga ini Dokter Serini ini Berapa orang ini Anaknya berapa juga Silahkan dokter Cerita Atau Serini Silahkan Ya aku Anak kedua Dari tiga saudara Itu anak pertama Di hukum Yang anak ketiga Jadi hukum Karena Sebagian besar Keluarga aku Memang Berkecampung Di dunia hukum Waduh Sangat ber Cuman beda Sendiri ya Di jokter sendiri ya Di keluarga ya Baik Bu dokter ini Nah Sebelum Kita akhiri Bincang-bincang kita Dalam program Tau kita Di tribunpadang.com Tribunetwork Mungkin ada sedikit Pesan-pesan Dari Unicharing Kepada Tribuners Di luar sana Untuk menjadi Seorang ini Penusaha Bagaimana cara Kita Terus Bagaimana cara Kita membagi waktu Agar kita tuh Lebih produktif terus Enggak alasan Harus rembahan-rembahan Terus di kos Atau di rumah Coba Kasih semangat Bu Di tribuners Atau kalau boleh Di luar sana Kalau aku yang selama ini Selalu memotivasi aku Itu ada sedikit Quats Iya Kasih di kosnya Apa Jangan menunggu hebat Untuk memulai Tapi mulailah Untuk menjadi hebat Baik Sangat luar biasa sekali Cause of the day Dari Udi seri Laroza Tosya Nah untuk tribuners Luar sana Tidak terasa Waktu kita juga Mau Usai juga Terima kasih banyak Uni Atas Waktunya Kami juga Mohon maaf Atas kekurangan Dari kami Mungkin dari Pelayanan kami Ataupun Dan sebagainya Jadi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pada tribun Sudah memberikan Waktu dan tempat Para kaulang muda Untuk tribun Nasib Luar sana Jangan bosan Untuk belajar Sian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton